Dalam hubungan percintaan, hal yang paling menentukan adalah saat kita mengungkapkan perasaan kita sama si dia. Kebanyakan orang merasakan ketegangan saat mengungkapkan cinta pada pujaan hati. Bahkan bagi sebagian orang, ada yang lebih memilih memendam perasaannya. Celaka jika cinta dalam hati, padahal si dia juga cinta sama kita. Kemudian dia lelah menanti kejujuran kita, sehingga memilih orang lain. Untuk itu, beranikan diri kamu mengatakan apa yang kamu rasakan. Ungkapkan saja apa adanya daripada dipendam terus-menerus, malah jadi beban buat kamu. Nah, untuk kali ini aku akan bahas bagaimana supaya kamu tidak merasakan ditolak karena cinta. Sebab penolakan cinta memang sangat memalukan. Oke, yuk ikutin tips-tips dari kue. Pertama, kenali tanda si dia sedang jatuh cinta. Sebelum kamu mengungkapkan perasaanmu, pastikan bahwa dia juga mencintaimu. Kesalahan pertama dalam bercinta adalah tidak bisa mengenali tanda-tanda seorang sedang jatuh cinta. Karena ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kamu terlalu pede ketika si dia sedikit memberikan perhatian. Mungkin saja perhatian itu hanya perhatian sebatas sahabat. Kemungkinan kedua, kamu terlalu minder. Kurang yakin bahwa si dia juga cinta sama kamu. Sampai kapanpun kamu tidak akan berani mengutarakan rasa cinta kamu pada si dia. Kamu merasa dia tidak memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Ujung-ujungnya hanya akan ada cinta dalam hati. Kamu hanya bisa mengaguminya tanpa bisa memilikinya. Yang kedua, jangan terlalu agresif. Seberapapun besar cinta kamu sama si dia, usahakan untuk tetap mengendalikan diri. Jangan terlalu agresif dalam mengejar-ngejar si dia. Terkadang perlu juga kamu jual mahal sama si dia, biar dia merasa penasaran sama kamu. Berilah kasih sayang kepadanya dalam batas wajar. Tetaplah jaga sikap di depannya. Tiga, pilih waktu yang tepat. Ketika si dia sudah mulai cinta sama kamu, belum menjamin si dia bakal menerima cinta kamu. Ada banyak alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Seperti karena tidak boleh pacaran sama orang tuanya, ingin fokus belajar atau lantaran, ingin langsung menikah saja tanpa pacaran. So, kenali karakter si dia, keadaannya, dan kondisi kehidupannya. Agar bisa memilih waktu yang tepat untuk mengungkapkan cinta kamu pada si dia. Empat, ungkapkan dengan cara yang berbeda. Kreativitas kamu diuji bagaimana menghadirkan perasaan luar biasa pada si dia saat kamu mengungkapkan cinta. Usahakan agar responsi dia hanya terdiam dalam keterkejutan atas apa yang kamu lakukan. Bereksperimenlah cari-cara penyampaian yang unik. Berilah barang yang tak biasa dan bubuhi dengan ungkapan-ungkapan cinta yang menusuk hati. Sedikit puitislah agar si dia klepek-klepek tak berdaya sama kamu. Lima, ungkapkan secara langsung jangan biarkan dia berpikir lama. Kesalahan fatal ketika menyatakan kejujuran hati adalah jika melalui telpon, surat, atau pesan singkat. Karena kemungkinan bagi si dia untuk berpikir. Nah, kalau udah berpikir, mungkin dia akan berubah pikiran untuk tidak menerima kamu. Jadi usahakan ungkapkan langsung dengan tatap muka dan beri sedikit ketegasan. Waktu yang telah mempertemukan kita dan waktu pula yang membuatku jatuh cinta. Mungkin aku belum cukup untuk bisa mengenal kamu lebih jauh dan memahami kamu. Tapi aku sangat yakin kamu adalah yang terbaik untukku. Maaf, aku harus mengatakan ini. Aku cinta sama kamu. Maukah kamu jadi kekasihku? I love you. Sampai jumpa di video selanjutnya.